Viral ibu-ibu sikat habis minyak goreng di minimarket, publik hilang miris. Aksi pencurian di sebuah minimarket di kota Bogor sedang menjadi solotan publik karena viral di media sosial. Pasalnya, sang pelaku terlihat menyikat habis persediaan minyak goreng di rak. Aksi cekatannya, kalah mencuri seperti yang terlihat di video viral unggahan akun Instagram at Bogodeli News. Tampak ibu itu menyembunyikan sebuah tas belanjaan berukuran besar. Tekanan hidup ibu-ibu ini sikat minyak goreng, begitulah keterangan yang tertera di video. Dikutip suarajabar.id, Rabu 3 Agustus 2022. Terungkap minimarket tersebut terletak di salah satu SPBU di jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, kecamatan Tanah Serial, kota Bogor, Jawa Barat. Usai memastikan situasi sekitarnya aman, ibu-ibu itu langsung membuka tas belanjaannya dan memasukkan semua persediaan minyak goreng kemasan ke dalamnya. Ketika tasnya sudah penuh, ia tampak menyandang tasnya di bahu dengan piawai menyembunyikannya. Wanita itu lalu berpura-pura membeli obat dan mengantri di kasir. Padahal, ia sudah membawa sejumlah minyak goreng di tas belanjaannya. Mengutip keterangan yang disertakan di kolom caption, salah seorang pegawai minimarket menaku sudah mencurigai adanya penguntir. Lantaran, selalu terjadi kerugian setiap bulannya. Dia pula-pula belanja nyari obat pas kebetulan toko ramai. Personil toko ada di area kasir baru dia beraksi. Sedangkan, display minyak goreng jauh dari area kasir. Tutur Bayu, salah seorang karyawan di sana. Pantesan tiap bulan bayar patungan minyak goreng yang hilang sempungnya. Aksi cekatan wanita ini dalam mengosongkan rak minyak goreng di sebuah minimarket seketika menyita perhatian banyak warganet. Ya Allah, tekanan ekonomi. Semoga dibalikan barang-barangnya ya, komentar warganet. Tekanan hidup yang begitu keras tingkat keimanan rendah, miris, komentar warganet. Berat banget ibu, apalagi ini nanggung malu. Berat karena muka ibu terpampang nyata, timpal yang lainnya. Terima kasih telah menonton!